Halo Sobat Hipsterers, senang sekali ketemu lagi dengan Gadget di Hipster Gaming Jakarta Marvel Super War Ini saya sudah recording yang kesekian kali ya, hanya untuk mendemokan hero yang namanya Proxima Midnight Ini mudah-mudahan lolos ya recordingnya, jadi ini kalau di profilnya ini, ini assassin dan tingkat kesulitannya extreme gitu Jadi saya pikir mungkin menarik juga ya kalau ada tutorialnya ya, yang sebenarnya tidak extreme gimana-gimana juga Dia assassin dan tipikal movesetnya assassin ya, dia cepat ya, cepat masuk dan bisa dengan cepat keluar dari combat juga gitu Tapi mungkin extremenya itu adalah sangat bergantung dengan skill pemain ya, skill orang yang main ya Jadi, sebetulnya dia bisa cepat dan sangat cepat banget gitu ya, kalau bisa mainnya Tapi kalau kurang bisa menghandlenya, ini juga bisa jadi boomerang juga gitu loh Karena dia gerakannya banyak loncat-loncat gitu ya, mobilitasnya memang tinggi Oke Sobat Star, sebelum kita mulai combat, langsung di like dan subscribe Hipster Gaming Jakarta Mudah-mudahan tidak pada nyangsang di bot lane ya, dua orang sih oke, nah itu Spider-Man kayaknya AFK lagi tuh Iya, iya oke, tentu saja attack, kalau nggak ngapain lagi, masa main bola? Ada Hawkeye, ada itu siapa sih, yang pakai baju senam itu, ini superhero banyak yang mirip Enggak, ngapain assemble, ya udahlah nggak apa-apa, ini PvE Ya udah, saya ngelawan ini kalau berdua Ini dua-duanya ADC Sobat Star, jadi saya sebagai melee Aduh udah kena, udah sepertiga aja, sepertempat Dan saya belum berhasil menyentuh mereka Skillnya, ini ya, skill 1 ini, dan skill 2 ini, ini juga kenapa Susah itu, karena dia dua-duanya skill shot gitu loh, walaupun Kalau sistem targeting secara default itu ada ini ya, memang ada auto target juga Tapi kalau pada saat team fight, kan tetap harus dibidik gitu ya Dan ultimate-nya itu, dia melempar tombaknya itu, itu juga harus dibidik gitu loh Mungkin dari situ, kenapa tingkat kesulitannya disebutnya extreme gitu ya Aduh, nggak lucu nih, kroyok Pada kemananya sih, itu dua orang dijangkau Udah, saya kayaknya stop voiceover dulu Sobat Star Saya mau mainnya yang agak serius nih Dua skill-nya itu move ya, mungkin saya demo-kan ya Ini skill 1 kayak begini, dan dia bisa cast 2 kali gitu ya Yang kedua kali itu ada AOE-nya Skill kedua ini cuma bisa cast 1 kali Dan itu, kalau kena musuh itu ada serangannya juga gitu Itu tadi cuma karena kosongan, nggak ada musuh dan ininya ini, ininya ultimate-nya ini nanti juga ada trajectory-nya ya Skill shot jadi harus dibidik, nah ini Ini kayak begini, ini ada trajectory-nya seperti itu ya Ngomong-ngomong saya nggak bisa gerang nih Itu spadoman udah AFK itu, kalau kayak begitu Kayaknya saya mending farming dulu deh Nggak ada yang mau di sini bantuin, udah saya farming aja dulu Karena setelah 2 orang, nggak bisa juga Ini walaupun, apa sih attack-attack Aduh AFK, aduh Suruh orang attack lagi Saya nggak tau, itu 2 orang di jungle nge-trolling atau ngapain gitu ya Orang semua mau ngambil buff, ngambil buff dan mau ngambil chill doang gitu Tapi emang PvE udah kayak begitu doang sih Eh, ini kok bisa ada 2 orang Oh, kayaknya skill-nya dia bisa jadi bayangan saya ya Hero apa itu, saya nggak tau Kok saya lihat ada proximal-nya kok ada 2 orang Lucu, sobat star Saya udah main 2 hari, baru liat yang kayak begitu sekarang Manusia Finish Aduh Itu ultimate-nya tadi, kalau pas kena itu Pas dia lempar lembing itu, sebaik star Dia ada bunyinya cuit gitu kan Itu kayak ada timernya gitu Kalau selama timer itu belum habis hitungannya Kalau si target tersebut HP-nya drop sampai persentase tertentu Ini ultimate-nya akan bisa di-tap 1 kali lagi Nanti dia akan maju dan dia nombak ke depan gitu Untuk sebagai finishing move gitu ya Dan itu pasti tewas gitu loh Itu memang bagian dari skill-nya gitu Tapi saya nggak Aduh Tapi kalau saya sendirian nggak bisa gerak sobat star ya Karena mereka ADC gitu loh Udah saya kasih dah itu farm itu Biar jangan Tapi level dia di atas lagi juga Dia level 8 Dia banyak ini ya Banyak ngambil Kalau udah ngambil apa namanya Ngambil creep Ini dapet nggak ini tower nih Dapet lah ya Oke Mereka kembali ke bot lane Dan Ayo kalau buy one kalau berani Jangan berdua gitu ADC ADC lawan Coba saya bawa ke jungle bisa nggak Oh ada quicksilver bagus Ayo ayo Buy one Saya pakai ini dari semester Ini tuh kalau di league itu Apa ya disebutnya ignite ya Itu Mengenakan damage Langsung flat gitu ya Ini berdua kayak kembar siam Pada takut Ops Oh ada yang ngambil ini Beda saya bantuin ya Sudah Oke Udah ya Harusnya dapet buff ya Ada ini ya Obtaining power from black panther The hero's physical attack energy Increase by 15% Dan permanent itu ya Beda dengan buffnya di league of legends Ada timernya ya Kalau ngambil dragon disini Ternyata nggak itu Black panther Black panther Black panther bukan Bukan hero black panther itu ya Tapi maksudnya itu ya Tadi kucing gede yang itu Nah itu itu tadi Basic attack itu Supaya yang dia sempat loncat gitu Itu bagian dari pasifnya Setiap kali Saya udah cerita belum ya Udah kebanyakan Meng-cancel recording Saya udah nggak inget Jadi Setiap dia Kayak begini Setiap dia Pakai satu skill gini Nah next basic attacknya ini Nah dia jadi ada kayak begitunya Dan itu mesti hati-hati Pakainya sobat setara Karena dia Dia yang dia Loncat kecil itu Itu bisa dikontrol dengan joystick Jangan sampai loncatnya Ke arah yang salah gitu Itu Penting Itu penting Karena kalau Waduh ini orang nekat banget Mau ngambil baron Sudah level Oh dia level 11 men Saya cuma level 9 Saya bantu nggak ya Cepet kok Oke dia ngambil Oke nggak apa-apa ya Saya bantuin aja Nah itu baronnya Kayak begitu Subway Star Itu namanya apa ya Saya belum tahu Nah Eh 15.1 sekarang Ini TVI Dan Easy gitu ya Saya nggak tahu tadi Apakah sempat kelihatan Di awal video Itu Spider-Man Satu Kayaknya udah AFK Dan di Takeover oleh Board ya Oleh komputer ya Jadi jalannya tuh Yang aneh Maju mundur Maju mundur gitu Jadi gitu ya Jadi gitu ya Ini ada Trajectory nya Seperti itu Dan ini skill kedua Juga ada Trajectory nya Dan ini dua-duanya Gerak gitu Dia dash gitu Ini buat lempar tombak Sobat Star ya Ini ada Ada begininya Gitu ya Dilempar Kalau HP nya drop Sampai berapa Persan gitu Bisa di tap Satu kali lagi Langsung di finish Gaya Mortal Kombat gitu ya Eh Ini berdua Masih di bawah Siapa itu Magneto ya Hawkeye Hawkeye sama Ah Dia langsung Lari ke bawah Aduh gak kena Aduh Hampir saya yang mati Si Baron nya Dilepas disini Boleh juga sih Tadi siapa yang main Itu sih Quick Silver Eits Aduh Mau saya ituin tadi Mau saya Pakai Ignite Oke Sobat Star Proxima Midnight Cukup kelihatan gak ya Pokoknya skill nya Gerak-gerak gitu Cepat masuk Cepat keluar Gitu ya Dan ada Pasif nya Satu yang ada Sedikit control Move juga gitu Oke Sobat Star Proxima Midnight Berapa tadi itu Kill nya 4.0 Saya banyak solo Karena untuk Kementingan Untuk demo Untuk video ini Juga Sobat Star Oke Jadi Dengan demikian Proxima Midnight Yang kesulitannya Extreme Mudah-mudahan Sekarang Sesudah tutorial Sudah tidak terlalu Extreme Dan bisa coba Dimainkan Ini bukan hero Yang paling mahal Kayaknya Bisa diunlock Dengan gold Yang dikisaran 18 ribuan Sekian Oke Sobat Star Marvel Super War Kayaknya ini Kalau server Asia Yang satu server Khusus ada tulisannya Indonesia Sepertinya Peminatnya Memang lebih banyak Lebih banyak Dari Legend of Ace Tentu saja Walaupun di Legend of Ace Sebenarnya Yang main juga Gak sedikit Oke Sobat Star Untuk episode sekarang Proxima Midnight Cara main yang Gampang ya Tutorial Kita cukupkan Sampai disini Terima kasih Sudah Nangkrong barang gaji Jangan lupa Di like Dan subscribe Video sekarang Kita cukupkan Sampai disini Dan Salam Hipster Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax